Intro Oke, Bang Sadrak Kemarin ramai Rizky Biler Mengupload di IG-nya Kalau ada akun palsu yang atas nama kan dia Yang mendukung selebgram yang berbuat pornografi Berbau pornografi Bang ya Nabat sebagai kuasa hukumnya gimana Bang? Gimana Bang? Menangkapinya Bang? Iya Jadi kemarin kan memang dari Mas Rizky sejiri Sudah mengupload ya di sosial medianya Bahwa ada seseorang yang Kesannya itu mengcapture pembicaraan Antara salah seorang selebgram dengan Mas Biler Melalui akun Instagramnya Mas Biler Yang dimana pembicaraan tersebut menggunakan DM-DM-an ya Kalau nggak salah seperti itu ya Itu sih yang bisa saya jelaskan Itu apakah Rizky Biler langsung hubungin Abang Untuk Kan di IG-nya juga Biler bilang Saya dan tim saya akan memproses itu Gimana tuh Bang? Ya, jadi memang Secara Kemarin itu Saya sudah mendapatkan info Dan sudah dihubungin oleh Mas Rizky sendiri Untuk kira-kira Mempersiapkan langkah-langkah hukum apa yang akan kita temukan Demi terbukanya ya Informasi siapa para pelaku yang Menggunakan Apa namanya Kesempatan ini untuk Mengele-gelekan Ataupun Mengarahkan ya Mengarahkan Pesannya tuh Mas Rizky itu Memiliki komunikasi dengan Telegram tersebut Oke Artinya ini Bentuk pelanggaran Jadi sudah Sudah terlihat jelas Bang Seperti apa pelanggar-pelanggaran Yang dilakukan oleh Akun ini Bang? Kalau ditanya sudah cukup jelas Ya sudah pasti Dimana kan ini kan ada Pihak yang pertama kali Meng-upload ya Di social media Kemudian Ada juga pihak Yang menggunakan Atau menerima informasi tersebut Kemudian di-upload lagi Gitu Jadi memang ada dua orang Disini para pelakunya Tapi Bang Terkait itu Bila sendiri memang terkenal Bang Dengan sosok Selebgram tersebut Bang Apakah memang ada kerjasama Gitu Gak ada Tidak ada Tidak kenal Tidak tahu Bahkan Tidak pernah berkomunikasi juga Berarti memang tidak Tidak pernah ada kerjasama Apapun Bang ya Dengan sosok tersebut Bang ya Ya betul Tidak pernah ada kerjasama Apapun Bang ada kerugian Bang Gak Bang dari Rizky Bilar sendiri Bang Kalau ditanya kerugian Udah pasti ya Bahwa kan disini Mas Rizky Bilar itu Jadinya Dimuat namanya Jadi gak Gak baik ya Gak bagus begitu Karena Rekaman ataupun Editan dari Screenshot Posting yang di Instagram tersebut Kan memang Kesannya itu Bahwa memang ada Komunikasi Dan mengenal Dan mendukung Apa yang dilakukan Oleh telegram tersebut Dimana Sebenarnya Hal itu Secara jelas Kami bantah Bahwa Mas Rizky Bilar Tidak pernah mengenal Mengetahui Ataupun melakukan Komunikasi Dengan telegram tersebut Oke Itu yang bisa saya nampilkan Bang ini lagi-lagi Akun Kesekian kalinya Bang ya Yang mengeruhikan Rizky Bilar Artinya Belum ada efek Jera juga Bang ya Dari akun-akun Bodong seperti ini Bang Itu gimana sih Bang Langkah hukuman Bang Sebagai Kuasa hukum Bilar Bang Untuk Meminimisir Akun-akun seperti ini Bang Ya kalau Ditanya saya Sebagai kuasa hukum Saya gak bisa ngapa-ngapain Karena itu kan Sebenarnya memang Yang dilakukan oleh Masyarakat Jadi Kalau kami Sifatnya hanya Melakukan penindakan Dan timbawan saja Tetapi Apakah ditanya Kami akan capek Jawabannya sudah pasti Kami tidak akan terlalu capek Karena ini merupakan Bentuk dari Mempertahankan Partal tax-nya Seseorang sih Jadi setiap pelanggaran hukum itu Tetap pemerintahan Kami perolah saya Gitu aja sih Kira-kira untuk Melanjuti Kasus ini Kapan Bang Akan bergerak Mungkin Laporannya kapan gitu Sudah ada kabar Bang Oh nanti-nanti Kita gak bisa Ke arah sana Jadi itu semua Nanti Ada Ada waktunya Terkait dengan Profesat Bagaimana-bagaimana Itu saya gak bisa Sampaikan disini Terakhir Bang Keseriusan Bilar sendiri Bang Untuk Apa ya Menindaklanjuti Akun-akun seperti ini Memang sangat serius Bang ya Dari Bilar sendiri Bang Jadi kalau Mas tanya bahwa Mas Rizky Sampaikan disini Sudah pasti dong Mas Rizky Karena kan Bagaimanapun juga Ini kan kita bicara Terkait dengan Hak hukum Dari seseorang ya Karena Mendapatkan Pintahan Mendapatkan Anjaman Kemudian Berbagai macam Hal yang Ditunuhkan Ataupun Dibencanakan Untuk Menjatuhkan Martabat seseorang Jadi ya bagaimanapun juga Pasti kita Saya akan serius Itu aja sih Sampai ketemu Sampai ketemu